Pendekar Guntur Jilid 14. Pada pagi itu tampak Bukye tengah berunding dengan Tio Beng, ia menyatakan kepada Tio Beng bahwa ia sangat rindu sekali kepada Tai Su Hunya, karena itu, terkandung maksud di hati Bukye untuk mengajak istrinya itu kembali ke Butong Pei, guna menanyakan kepada Jie Lian Chu mengenai kabar dan berita Tai Su Hunya itu. Dalam keadaan seperti itu sebenarnya Tio Beng tidak menyetujui keinginan Bukye, ia telah menjelaskan, jika saja mereka meninggalkan puncak Himalaya di saat orang Cugo Anci yang berkeliaran di kaki gunung, dan juga jago Persia yang kemungkinan besar bisa muncul di sembarang waktu, pasti akan membuat mereka itu mengalami kesulitan yang tidak kecil. Tentu saja anggota Beng Kau yang hanya merasa beberapa orang saja di atas puncak Himalaya itu akan menghadapi kesulitan tanpa adanya Tio Kau Wacu mereka. Bukye jadi ragu-ragu, apa yang dikatakan istrinya memang beralasan, tetapi perasaan rindunya kepada Tio Sem Hong, dan juga ia ingin sekali mengetahui berita mengenai Tai Su Hunya itu, apakah telah kembali ke Butong San atau belum. Kita lihat saja beberapa hari mendatang, jika keadaan memungkinkan, kita akan berangkat kata Tio Beng, yang melihat keadaan suaminya, ia jadi tidak tega. Sedangkan Bukye tengah berpikir keras, ia tidak menyahuti perkataan istrinya. Di waktu itu Bukye telah berpikir apakah ia pergi seorang diri saja, atau memang mengutus salah seorang anak buahnya untuk pergi ke Butong San, untuk menanyakan perihal berita Tio Sem Hong. Akhirnya Bukye memutuskan untuk menempuh jalan kedua itu. Yang paling tepat tentunya Sumalin Liang menggumam Bukye. Tio Beng heran melihat sikap Bukye, dia menghampiri dan duduk di dekat suaminya di pegang bahu suaminya. Bukye, apa yang tengah kau pikirkan? Tanya Tio Beng kemudian, kau tidak perlu menyesal karena sekarang-sekarang belum dapat pergi menjenguk Tai Su Hu, tetapi begitu kita mempunyai kesempatan tentu kita akan berangkat ke sana. Tentu Tai Su Hu dalam keadaan sehat walafiat, karena memang beliau memiliki luakang yang telah sempurna sekali, kau jangan terlalu khawatir. Bukye menggelengkan kepalanya, katanya bukan itu yang tengah kupikirkan, karena aku tengah memikirkannya Beng Muai, apakah lebih baik aku mengutus seorang wakilku saja untuk pergi ke Butong San, guna menanyakan berita terakhir mengenai Tai Su Hu? Muka Tio Beng berubah jadi berseri, kemudian dia mengangguk. Ya, mungkin itu kera yang lebih baik, kata Tio Beng kemudian, siapa sekiranya yang ingin diperintahkan kau untuk pergi ke Butong San. Bukye tidak segera menyahuti, dia berpikir keras, namun akhirnya dia bilang, justru aku sendiri belum lagi mengetahui, siapa orang yang sekiranya cocok untuk tugas itu. Mendengar itu Tio Beng tersenyum. Bukankah tadi kau telah memikirkan seseorang sebagai utusanmu? Bukye menoleh memandang heran kepada istrinya, kemudian tanyanya, siapa? Bukankah kau telah menyebut Sumalin liang tanda seru, kata Tio Beng? Bukye menghela nafas dalam, dia menepuk lututnya, katanya, memang aku berpikir untuk perintahkan dia pergi ke Butong San. Kepandayanya telah mengalami kemajuan yang pesat. Lalu mengapa harus ragu lagi? Bukankah dia bisa dipercaya tidak akan mengalami rintangan dalam perjalanan, tanya Tio Beng? Justru memang aku tengah dibimbangkan kalau nanti dia mengalami kesesatan lagi jika melatih ilmu Sam Chiekong tanpa pengawasanku. Kalau begitu, apakah untuk sementara Sumalin liang tidak bisa menghentikan latihan ilmunya itu tanda seru? Tanya Tio Beng, nanti setelah kembali barulah dia berlatih untuk tingkat lebih lanjut pula tanda seru. Muka Bukye tiba berseri, dia berseru girang, benar. Aku sendiri sampai melupakannya. Dengan care seperti itu tentu dia bisa membatasi dulu kesempatan berlatih, agar tidak terjerumus ke dalam hawa sesat ilmu itu. Dengan demikian ia dapat melaksanakan perintahku itu tanda tanya. Tio Beng tersenyum sambil mengangguk. Bukye segera perintahkan seorang pelayan agar memanggil Sumalin liang menghadap ke ruang perpustakaannya. Sumalin liang yang diberitahukan pelayan itu, cepat menghadap Bukye. Bukye menjelaskan kepada Sumalin liang mengenai maksudnya yang ingin perintahkan Sumalin liang pergi. Ke Butong Pei guna mencari berita mengenai guru besar Butong Pei itu, yaitu Tio Sam Hong. Sumalin liang gembira menerima tugas tersebut yang menyanggupinya, malah Sumalin liang menyatakan, ia bisa melatih ilmunya yang telah cukup dipelajarinya atas petunjuk Bukye, walaupun belum keseluruhannya. Mendengar pernyataan Sumalio liang itu, Bukye segera berkata, tetapi kau ingat, kau tidak boleh melatih dengan jurus yang baru. Selama berada dalam perjalanan kau tidak boleh melatih tingkat lebih tinggi dari ilmu silatmu itu, karena jika memang engkau melatihnya, mungkin engkau akan terpengaruh oleh hawa sesat lagi, sebab engkau tidak berada dalam pengawasanku. Sumalin liang mengiakan, ia juga mengatakan apa yang dimaksudkan oleh Bukye telah dimengertinya. Nah, jika memang engkau kesepian melakukan perjalanan seorang diri, kau boleh mengajak Kuang Tan, bersamanya tentu tidak akan merepotkan engkau, ia pun memiliki kepandayan yang cukup tinggi di samping ilmu pengobatannya yang mengagumkan. Sumalin liang tambah girang mendengar izin dari Tio Kau Chu bahwa ia boleh mengajak Kuang Tan. Setelah kembali ke tempatnya Sumalin liang segera memberitahukan kepada Kuang Tan. Anak lelaki itu pun, yang memang sudah bosan berdiam terus di puncak Himalaya, jadi girang bukan main mendengar dirinya ingin diajak Sumalin liang ke Butong San, ia pun menyatakan ingin mengajak Tio Bo. Akan tetapi waktu hal itu disampaikan kepada Tio Bo, ternyata lebih senang ia berdiam di puncak Himalaya buat. Melatih ilmunya karena dia memang bermaksud hendak melatihnya lebih baik lagi di bawah bimbingan Bukie. Alasan lainnya memang Tio Bo melihat Sumalin liang telah mengalami kemajuan yang pesat sekali, kepandayanya telah lebih liahai dibandingkan dengan waktu yang lalu. Juga Kuang Tan pun telah memiliki kemajuan yang pesat sekali. Atas petunjuk Bukie, ia telah bisa menemui kera yang terbaik buat melatih ilmu pukulan gunturnya itu. Karenanya ia yakin bahwa Sumalin liang berdua Kuang Tan tidak akan menemui kesulitan. Begitulah akhirnya Sumalin liang menentukan ia hanya akan berangkat didampingi Kuang Tan saja, dan ia yakin dengan adanya Kuang Tan, ia tidak perlu khawatir lagi akan dicurangi lawannya dengan mempergunakan racun dan sebagainya. Dua hari kemudian, tampak Sumalin liang berdua dengan Kuang Tan telah meninggalkan Himalaya, mereka diantar oleh Bukie, Tio Beng serta beberapa orang anggota penting Bengkau. Dengan gembira Kuang Tan bernyanyi-nyanyi waktu menuruni puncak Himalaya. Sumalin liang telah memperingatkan padanya, bahwa perjalanan yang akan mereka lakukan bukanlah perjalanan yang mudah dan mengembirakan, karena untuk mencapai Butong San dari Himalaya harus menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali. Tetapi Kuang Tan menyatakan ia sangat gembira dan dibandingkan harus berdiam terus di Himalaya, maka perjalanan ini benar membuat hatinya terbuka. Malah nyanyinya jadi semakin keras, karena ia ingin menunjukkan kegembiraan hatinya itu. Dua hari Kuang Tan dan Sumalin liang melakukan perjalanan dan baru mereka tiba di kaki gunung Himalaya. Dan keadaan di sana jauh lebih indah karena jika di puncak gunung Himalaya yang dingin dan sepanjang musim selalu tertutup oleh salju yang telah membeku keras, maka di kaki gunung itu salju yang menutupi sekitar tempat itu tidak setebal dan sebanyak di puncak gunung Himalaya. Karena dari itu, mereka telah melihat adanya pohon-pohon yang sangat rindang menghijau menambah keindahan alam di sekitar tempat itu. Kuang Tan tidak hentinya memuji akan keindahan di tempat itu, dan juga Sumalin liang mengakui bahwa tempat itu demikian indah bagaikan tempat berdiamnya Dewa dan Dewi, membuat Sumalin liang bersajak. Ia memuji akan keindahan di sekitar tempat itu. Selesai Sumalin liang membacakan sajaknya, Kuang Tan menepuk tangan berulang kali. Namun, waktu mereka berdua bergirang hati, sambil bersajak dan tertawa karena mengagumi akan keindahan tempat itu, tiba mereka telah melihat sesuatu yang menarik perhatian mereka, bahkan mengejutkan. Di atas tanah yang tertutup salju tidak begitu tebal, tampak menggeletak sesuatu barang. Barang itu berbentuk leng, dan setelah mereka menghampiri dan memeriksanya, maka barang itu tidak lain dari Seng Hwe Leng. Sumalin liang yang mengenali Seng Hwe Leng dan mengetahui bahwa benda itu adalah pusaka dari bengkau, dia menjadi heran dan telah memandangi beberapa saat. Sampai akhirnya dia menghampiri dan mengulurkan tangannya, dia bermaksud mengambil Seng Hwe Leng itu. Namun Kuang Tan keburu mencekal lengannya. Jangan jagahnya. Sumalin liang memandang Kuang Tan dengan matah, terbuka lebar. Kenapa tanda seru tanyanya heran? Mungkin benda itu mengandung racun, menjelaskan Kuang Tan. Oh berseru Sumalin liang seperti juga takjub, dan telah memandangi benda tersebut beberapa saat sehingga dia melihatnya benda itu memang berwarna kuning agak gelap kebiruan. Di saat itu Kuang Tan telah mengambil sebatang ranting kering, dia telah mengorek benda itu dari tumpukan es dan kemudian rejongkok untuk memeriksa keadaan benda itu. Sama sekali Kuang Tan tidak berani memegang benda itu. Sumalin liang hanya mengawasi dari samping saja. Sumalin liang yang memang tidak mengerti perihal racun. Justru Kuang Tan telah bilang, coba Sumakoko perhatikan salju tempat di mana benda itu tadi menggeletak Sumalin liang menurut, dia telah memperhatikan tumpukan salju itu, dari mana memancar sinar kebiru-biruan. Sumakoko, tentunya engkau melihat sinar yang kebiruan itu, bukan tanda seru tanya Kuang Tan. Kemudian Sumalin liang berdiam diri sejenak, sampai akhirnya mengangguk. Ya sahutnya kemudian dengan sikap ragu. Apa artinya warna kebiruan itu? Kuang Tan tersenyum tawar. Itulah sisa racun yang masih mengendap di tumpukan salju itu, tentu racun yang berada di Seng Hwe Leng itu merupakan racun yang sangat ampuh sekali kata Kuang Tan menjelaskan. Sumalin liang termenung mengawasi tumpukan salju itu, sampai akhirnya dia menghela nafas. Akaha, aku kurang berhati, hampir saja aku bercelaka, untung saja kau telah memperingatkan aku. Kuang Tan hanya tersenyum. Tentu ada orang yang sengaja meletakkan Seng Hwe Leng ini di sini, dan sengaja pula Seng Hwe Leng ini ditaburi racun, agar ada seseorang yang memegangnya dan bercelaka Kuang Tan menjelaskan. Benar tiba terdengar suara orang menyahuti perkataan Kuang Tan, apa yang dikatakan bocah cilik itu memang tepat. Aku kagum atas kecerdasannya. Dan setelah berkata begitu segera juga terlihat sesosok bayangan telah melompat bangun berdiri dari tumpukan salju, salju itu bertebaran kemana-mana, rupanya orang itu telah bersembunyi tidak di mana dia tidak berada jauh dari tempat adanya Seng Hwe Leng itu dan telah mengubur dirinya di dalam tumpukan salju, begitu dia melompat berdiri, maka salju itu telah bertebaran. Jika saja orang itu tidak bergerak atau bangun, tentu tidak mungkin ada orang yang bisa mengetahui bahwa di bawah tumpukan salju itu bisa ada seseorang yang sengaja mengubur dirinya di situ. Segera juga Sumalin Liang melompat mendekatinya. Siapa kau? Apakah engkau yang telah sengaja meletakkan Seng Hwe Leng di situ dan sengaja menaburkan racun pada Seng Hwe Leng itu tanda seru tanya Sumalin Liang. Orang itu mengangguk. Benar sahut orang itu sambil mengangguk, dia mengusap mukanya, segera juga salju yang menutupi sebagian mukanya telah dapat dibersihkan. Dan juga waktu itu, terlihat jelas muka orang itu, yang hidungnya mancung seperti burung betet, juga matanya yang kebiru-biruan, dengan pakaiannya seperti orang Persia. Rambutnya itu diikat, ke atas menjadi dua konde, tampaknya pun dia sangat lucu sekali, jika saja tidak ditambah dengan bentuk mukanya yang kurus dan memperlihatkan kejantanannya, Sumalin Liang melihat orang itu segera teringat sesuatu, tanyanya. Apakah, apakah engkau ini salah seorang anggota bengkau dari Persia Tanda Seru? Orang itu mengangguk perlahan, dia telah membenarkan lagi. Lalu api maksudmu meletakkan Seng Hoi E Leng di situ, bahkan sengaja telah menaburkan racun pada Seng Hoi E Leng itu tanda seru tanya Sumalin Liang jadi tidak senang. Orang asing itu, yang mengaku sebagai salah seorang anggota bengkau di Persia, telah tertawa, suara tertawanya sangat demikian keras, semakin lama jadi semakin meninggi dan juga bergelak, menyebabkan tempat itu tergetar oleh suara tertawanya tersebut. Kuang Tan mengerutkan sepasang alisnya karena segera anak ini menyadari bahwa orang itu tengah berusaha mempergunakan kekuatan tenaga dalamnya buat menguasai dan mempengaruhi Sumalin Liang dan dia. Dimana dengan tertawa seperti itu, orang Persia itu bermaksud hendak merubuhkan Sumalin Liang berdua, karena suara tertawanya itu mengandung lewakang tingkat tinggi, sehingga menggetarkan gendang telinga Sumalin Liang dan juga Kuang Tan. Sedangkan Sumalin Liang pun menyadari bahwa orang Persia ini bermaksud tidak baik padanya, karena itu, dia telah berusaha mengerahkan lewakangnya, hanya saja ia kaget sendirinya, semakin kuat Sumalin Liang menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya, maka semakin hebat terjangan pengaruh suara tertawa itu, dimana Sumalin Liang merasakan darahnya seperti beredar lebih cepat. Dengan segera Sumalin Liang memperingatkan Kuang Tan, hati dia ingin mempengaruhi kita dengan suara tertawanya itu. Ya, aku tahu, Sumakoko kata Kuang Tan. Jika begitu, mari kita menerjang bersama-sama kepadanya kata Sumalin Liang. Namun belum lagi Kuang Tan menyahuti, orang Persia itu yang telah melihat Sumalin Liang dan Kuang Tan tidak bisa merubuhkan dengan pengaruh suara tertawanya itu telah berhenti tertawa. Diam-diam dia pun kaget, karena sama sekali dia tidak menyangka bahwa Sumalin Liang dan Kuang Tan dapat bertahan diri dari pengaruh suara tertawanya itu. Dan juga, yang membuatnya tambah heran adalah Kuang Tan, anak lelaki yang berusia baru belasan tahun itu, tetapi telah dapat mempertahankan diri dari pengaruh suara tertawanya itu. Siapa kalian? Apakah kalian anggota dari Bengkau Tionggoan? Tanya orang Persia. Sumalin Liang segera mengangguk benar, aku anggota Bengkau Tionggoan, dan kini engkau kecil ini. Bukan anggota Bengkau, ia hanya sahabat dekat kami menyahuti Sumalin Liang. Lalu, engkau sebagai anggota Bengkau Persia, yang tentunya merupakan orang sendiri, mengapa pula hendak mencelakai kami? Mendengar pertanyaan Sumalin Liang itu, orang Persia itu telah membuka matanya lebar-lebar mengawasi Sumalin Liang dan Kuang Tan bergantian sampai akhirnya dia bilang dengan suara yang tawar. Hemm jadi engkau seorang anggota Bengkau. Baik. Setelah engkau mengetahui bahwa aku ini adalah utusan dari Persia, mengapa engkau tidak segera berlutut, untuk menerima perintahku Sumalin Liang memandang Bengkau kepada orang Persia itu, namun dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak mau berlutut memberi hormat kepada kau, kata Sumalin Liang kemudian, karena kau tentu sama seperti kedua orang kawanmu, merupakan manusia tidak baik. Mengapa kau berani berlaku begitu lancang tanda seru tegur orang Persia itu dengan sikap menjengkol? Matanya dibuka lebar diat telah mengawasinya dengan tajam. Hemm, jika memang engkau tidak bermaksud jelek pada kami, tentu engkau tidak akan menyembunyikan diri di bawah tumpukan salju, juga engkau tidak akan membiarkan Seng Hau Yeleng menggelepak di sini dengan ditaburkan racun menyahuti Sumalin Liang. Tetapi pada waktu itu Kuang Tan tertawa, katanya, kau rupanya memang bermaksud hendak mencari urusan dengan orang-orang bengkau Tionggoan, karena tampaknya engkau pun tidak bermaksud baik kepada kami. Kedua orang kawanmu, beberapa waktu yang lalu justru telah memanfaatkan kesempatan yang ada buat mencelakai kawanku ini. Kawanku ini, Sumakoko, begitu taat dan patuh, begitu melihat Seng Hau Yeleng itu, segera juga ia berlutut untuk memberi hormat. Tetapi di saat ia berlutut dengan patuh seperti itu, justru punggungnya telah dihantam dengan kuat sekali oleh kedua orang Persia itu. Mendengar perkataan Kuang Tan itu, bola matu orang Persia tersebut memain tidak hentinya, kemudian katanya, lalu sekarang ini, di mana beradanya kedua kawanku itu. Tanda seru. Mana kami tahu tanda seru menyahuti Kuang Tan segera, kami tidak mengetahui kemana dia akan pergi, kami juga tidak bisa menahannya waktu mereka melarikan diri, dan kami pun tidak perlu menanyakan kepada mereka kemana mereka hendak pergi. Setelah berkata begitu, segera juga Kuang Tan menoleh kepada Sumalin Liang, katanya, dan Kasuma Koko, ku kira engkau tidak perlu menghargai Seng Hau Yeleng dari Persia itu, bukankah Tio Kau Chu pun telah menjelaskan bahwa Bengkau, daratan Tionggoan akan memisahkan diri dari Bengkau Persia. Sumalin Liang hanya mengangguk benar, aku anggota Bengkau dari Tionggoan, jadi bukan anggota Bengkau Persia, karena itu, jika memang anggota Bengkau Persia tidak bermaksud baik kepada Bengkau kami di Tionggoan, dengan demikian aku pun tidak perlu menghormati mereka. Mendengar sahutan seperti itu, Kuang Tan mengangguk dan menimpali, jika memang kau hendak mencelakai kami kiranya tidak perlu kau mempergunakan racun, menaburkannya pada Seng Hau Yeleng itu. Sambil berkata begitu, Kuang Tan telah menunjuk ke arah Seng Hau Yeleng itu, katanya nah, kau sendirilah yang mengambilnya, aku ingin melihatnya, apakah engkau pun berani untuk berurusan dengan racun yang terdapat di Seng Hau Yeleng itu. Mendengar tantangan seperti itu, orang Persia tersebut tersenyum dingin, kemudian melangkah dan menghampiri Seng Hau Yeleng yang menggeletak di tumpukan salju, dia telah mengambilnya dan segera mencekalnya. Siapa mengatakan Seng Hau Yeleng ini beracun? Lihat aku telah memegangnya dan tidak mengalami sesuatu apapun juga, katanya. Kuang Tan tersenyum. Lalu apa maksudmu menggeletakkan Seng Hau Yeleng itu di atas tumpukan salju? Tanda seru tanya Kuang Tan lagi. Justru aku ingin melihat, jika ada orang yang lewat di tempat ini, kalau memang dia bukan orang bengkau, tentu dia tidak akan tertarik oleh Seng Hau Yeleng ini, namun jika saja ia tertarik, berarti ia memiliki hubungan dengan bengkau Tionggoan, jelas tanda seru. Kuang Tan mengangguk. Baiklah. Kau mengatakan bahwa Seng Hau Yeleng itu tidak mengandung racun, tetapi aku yakin bahwa Seng Hau Yeleng itu mengandung racun, karena itu, maukah kau bertaruh? Mendengar tantangan seperti itu, orang Persia itu jadi tertegun mengawasi Kuang Tan dan kemudian Sumalin Liang, dia memang telah melihatnya, walaupun usia Sumalin Liang jauh lebih besar dan dewasa dibandingkan Kuang Tan, tetapi jelas Sumalin Liang agak ketolol-tololan dan pulos, di mana jelas dia tidak memiliki pengetahuan tentang racun. Namun anak lelaki kecil ini justru demikian tenang sekali di dalam tekanannya bahwa di Seng Hau Yeleng itu mengandung hawa racun, dia jadi ragu. Namun akhirnya dia berpikir, apa artinya seorang anak kecil seperti itu, tentu dengan mudah dia dapat merubuhkannya. Justru di hatinya dia berpikir, yang perlu sekali diperhatikannya adalah Sumalin Liang yang tampaknya memang memiliki kepandayan yang tinggi, karena matanya saja bersinar begitu tajam. Di waktu itu tampak Kuang Tan telah berkata lagi, jika memang hanya untuk memegang Seng Hau Yeleng itu tanpa perlu terluka, hal itu pun dapat kulakukan. Bola matu orang Persia itu yang membiru jadi bermain beberapa kali mencilak ke sana kemari, tampaknya dia jadi girang. Dia pun berpikir di dalam hatinya. Bagus. Hem, kau kira racun yang ku pergunakan ini adalah racun yang daya kerjanya lemah? Begitu engkau memegangnya, segera engkau akan terluka hebat dan juga akan membuat engkau menyesal pun tidak ada gunanya. Inilah bagus sekali buatku karena dengan demikian tanpa susah payah aku dapat membuat kau memegangnya. Karena berpikir seperti itu, maka orang Persia itu mengangguk. Pertaruhan seperti apa yang engkau inginkan tanda seru tanyanya? Terserah kepadamu saja tanda seru menyahuti Kuang Tan, sikap anak ini senang sekali, sedangkan Sumalin Liang mengawasi Kuang tak terheran, karena Sumalin Liang tidak mengetahui entah apa yang ingin dilakukan oleh Kuang Tan. Baiklah, kita bertaruh begitu saja jika aku yang kalah, di mana engkau memang dapat mencekal senghoi eleng itu tanpa terluka, maka aku akan segera berlutut di hadapanmu sebanyak 10 kali anggukan, tetapi jika engkau yang kalah dalam pertaruhan ini engkau harus baik mematuhi setiap perintahku. Bagaimana, apakah engkau menyetujuinya? Kuang Tan tersenyum. Ringan sekali pertaruhan itu dan tidak adil, jika aku kalah, maka aku harus mematuhi semua perintahmu, tetapi jika engkau kalah, cukup engkau hanya berlutut dan menganggukkan kepalamu sebanyak 10 kali saja, ini namanya tidak adil, kau selain harus berlutut dan menganggukkan kepala 10 kali, juga harus memanggil aku Yaya sebanyak 10 kali. Muka orang Persia itu berobat, karena bagi seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandayan tinggi, jika dia telah berlutut dan menganggukkan kepalanya 10 kali, itu pun bukan hal yang remeh, tetapi sangat memalukan sekali, di mana namanya telah runtuh maka sekarang mendengar Kuang Tan menuntutnya agar dia juga memanggil Kuang Tan sebagai Yaya atau kakek, membuat dia jadi mendongkol sekali, akan tetapi hatinya segera berpikir. Heng usianya masih begitu muda, tidak mungkin dia bisa menghadapi racun yang telah kutaburkan pada Seng Hwe Eleng itu, karena itu, dalam hal ini tentu akan membuat dia siap belaka, biarpun bertaruh apa saja. Maka biarlah aku menerimanya. Karena berpikir begitu, segera juga orang Persia itu mengangguk. Baiklah. Baiklah katanya kemudian. Aku menerima syaratmu itu. Kuang Tan Girang. Kemarikan Seng Hwe Eleng itu, katanya kemudian. Orang Persia itu telah menyerahkan Seng Hwe Eleng itu, yang disambuti oleh Kuang Tan, yang mencekalnya dengan tenang, sama sekali Kuang Tan tidak memperlihatkan dia kesakitan, atau juga mengalami sesuatu yang tidak diinginkannya, di waktu itu dia telah melihatnya, Kuang Tan dengan tenang dan tersenyum-senyum, selain mencekal Seng Hwe Eleng itu dengan tangan kanannya, juga memergunakan tangan kanannya mengusap Seng Hwe Eleng itu. metel orang Persia itu jadi terbuka lebar, dilihatnya anak lelaki belasan tahun itu benar tidak mengalami sesuatu apapun juga, dia jadi berseru heran, dan telah berkata dengan suara yang ragu. Apakah, apakah engkau memang dapat memegangnya? Dia seperti juga tidak yakin apa yang dilihatnya. Sedangkan Kuang Tan sambil tersenyum telah bilang, kau telah melihatnya sendiri, bahwa aku bisa mencekal Seng Hwe Eleng ini dan tidak mengalami sesuatu apapun juga, aku tidak tercelaka, bukan tanda seru. Orang Persia itu telah memandang tertegun pada Kuang Tan, dia seakan juga tidak bisa berkata dalam waktu sejenak itu. Kuang Tan tersenyum lagi dan menoleh pada Sumalin Liang katanya. Sumah Koko akan ada orang yang memanggil Kuye Ayea, sungguh menggelikan sekali. Sumalin Liang tertawa bergelak, dan telah menekan perutnya, rupanya dia girang, dan terlalu geli mendengar perkataan Kuang Tan. Tertawa Sumalin Liang membuat orang Persia itu tersadar, dia telah membentak bengis, akal bulus apa yang kau pergunakan? Kuang Tan membuka matanya lebar. Oh, akal bulus apa tanyanya? Hem, engkau pergunakan penawar racun apa sehingga engkau dapat mencekal Seng Hoi Eyleng itu tanpa terluka tanya orang Persia itu. Oh, jika engkau bertanya begitu tentunya Seng Hoi Eyleng ini benar mengandung racun, sama seperti apa yang ku katakan tadi? Sumalin Liang juga telah berseru, benar. Benar. Dia heran kau bisa mencekal Seng Hoi Eyleng itu, jelas ia telah menaruhkan racun pada Seng Hoi Eylengnya itu. Jika memang Seng Hoi Eyleng itu tidak beracun, dia tentu tidak perlu heran melihat engkau mencekalnya tanpa bercelaka. Muka orang Persia itu berubah memerah, dia rupanya jadi malu karena kedok telah terbuka. Hem, baiklah. Ku katakan terus terang bahwa memang Seng Hoi Eyleng itu beracun. Dan sekarang aku tidak mau berlutut atau memanggilmu YAYA, aku mau melihat apa yang ingin engkau lakukan. Jika memang engkau tidak mau berlutut, atau juga memanggil YAYA padaku, itu terserah kepadamu, aku tidak akan memaksanya, bukankah tadi engkau juga yang bersedia bertaruh denganku? Mendengar pertanyaan Kuang Tan, muka orang tersebut jadi berubah memerah lagi. Dia gusar sekali. Kemarikan Seng Hoi Eyleng itu katanya. Oh haha, mana mungkin kata Kuang Tan jika engkau berlutut atau memanggilku dengan sebutan YAYA, maka Seng Hoi Eyleng ini akan ku kembalikan. Tetapi jika engkau mau membawa caramu, tidak mau menerpati janjimu, aku pun bisa membawa caraku sendiri. Aku dapat saja mengatakan bahwa Seng Hoi Eyleng ini menarik sekali dan aku tidak ingin mengembalikan. Sama seperti tadi, aku tidak bisa mendesak dan memaksamu berlutut atau memanggilku dengan sebutan YAYA, maka engkau pun tidak bisa memaksaku buat mengembalikan lagi Seng Hoi Eyleng ini, dan seperti yang tadi engkau bilang, maka aku pun ingin sekali melihat, jika memang aku tidak mengembalikan Seng Hoi Eyleng ini, apa yang bisa engkau perbuat? Meluat kemarahan hati orang Persia itu. Kurang ajar sekali mulutmu katanya berbareng dengan bentakannya, tangan kanannya menjamret dia bermaksud akan merampas Seng Hoi Eyleng di tangan Kuang Tan. Tetapi Kuang Tan yang sekarang bukan Kuang Tan beberapa waktu yang lalu. Dia telah memperoleh penjelasan inti ilmu silat dari Bukie, karena itu, melihat orang Persia tersebut hendak merampas Seng Hoi Eyleng dia telah berkelit ke samping. Oh, engkau mengerti ilmu silat yang lumayan juga, sehingga engkau besar kepala kata orang Persia itu, yang jadi tambah gusar dia kembali melompat ke dekat Kuang Tan, tangannya tetap saja menjamret hendak merampas Seng Hoi Eyleng itu. Namun Kuang Tan bermaksud hendak mempermainkan orang Persia itu. Dia telah melompat ke samping, berkelit dengan gesit sekali. Seng Hoi Eyleng itu tetap tidak ingin diserahkannya. Di saat itu Suma Linliang tidak bisa tinggal dia melihat orang Persia itu hendak merampas Seng Hoi Eyleng dari tangannya Kuang Tan. Dia melompat ke dekat orang Persia itu, dan karena orang Persia itu tengah mencurahkan seluruh perhatiannya kepada Kuang Tan berdiri membelakangi Suma Linliang, mudah saja Suma Linliang menggerakkan tangan kanannya menghantam kuat sekali punggung orang Persia tersebut. Semula Suma Linliang, yang memukul dengan cepat dan kuat itu, menduga bahwa ia akan berhasil dengan pukulannya itu. Namun buat kagetnya, ternyata pukulannya itu gagal mengenai sasarannya, karena justeru orang Persia itu telah dapat mengelakkan sedikit tubuhnya, dia telah mengibas dengan tangan kirinya. Gerakannya itu membuat tangan Suma Linliang tertangkis dan membuat Suma Linliang tidak dapat menyusuli dengan pukulan lainnya. Kuang Tan sambil tertawa telah bilang pada Suma Linliang, Suma Koko, biarkan dia berurusan denganku dulu, jika memang aku tidak dapat menghadapinya dengan baik, barulah Suma Koko yang membersihnya, teriak Kuang Tan dengan suara nyaring. Sebenarnya Suma Linliang masih penasaran hendak menghantam lagi orang Persia itu, akan tetapi mendengar teriakan Kuang Tan, Suma Linliang jadi membatalkan maksudnya itu, dia tidak meneruskan hantamannya, malah telah melompat dengan ringan ke belakang menjauhi diri dari orang Persia itu. Orang Persia itu yang melihat Suma Linliang telah melompat menjauhi diri dari dia, segera juga melompat ke dekat Kuang Tan. Jika engkau tidak mau mengembalikan senghoi eleng itu, sama saja engkau menginginkan batang lehermu itu remuk oleh hantamanku. Dan menyusuli dengan perkataannya itu, kedua tangan bergerak dengan jurus yang sangat aneh dan cepat sekali, di mana dia telah berusaha untuk mencengkeram atau menghantam Kuang Tan dengan tenaga luekang yang dasyat. Kuang Tan pun tidak tinggal diam, dia telah berseru beberapa kali, karena hampir saja senghoi eleng itu kena dirampas oleh orang Persia itu, diam-diam Kuang Tan jadi kagum sekali karena dilihatnya bahwa orang Persia ini memang benar memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Tetapi Kuang Tan tengah bergembira, ia bermaksud ingin mempermainkan orang Persia itu, yang terpenting justru ia ingin melihat berapa jauh kemajuan kepandayan yang telah dicapainya. Karena itu, dia telah melompat ke sana kemari dengan gerakan yang sangat lincah sekali. Senghoi eleng itu sebenarnya memang mengandung racun, dan juga racun yang dipergunakan oleh orang Persia itu sangat dasyat sekali, sejenis racun berasal dari Persia, maka jika seseorang yang memegang senghoi eleng tersebut, tanpa terlebih dulu telapak tangan diborahkan penawar racun, tentu akan membuat orang tersebut seketika hangus telapak tangannya, juga racun itu segera menjalar naik ke pundak, kemudian ke jantung, paling lama hanya. Satu jam korban keracunan itu kaku dan meninggal dengan tubuh yang membiru dan menghitam. Sedangkan Kuang Tan bisa mencekal senghoi eleng itu tanpa perlu tercelaka oleh racun yang terdapat di senghoi eleng karena sambil bertanya-jawab dengan orang Persia itu, diam Kuang Tan telah memasukkan tangannya ke dalam sakunya, dia telah memborahkan telapak tangannya dengan penawar racun yang telah dimilikinya. Obat penawar racun yang dimiliki Kuang Tan merupakan penawar racun yang sangat mujarab. Tidak peduli bagaimana hebatnya racun yang dipergunakan lawan, maka tentu dapat dipunahkannya. Dan tangan Kuang Tan telah dimasukkan ke dalam sakunya itu bergantian. Dengan demikian Kuang Tan sudah tidak perlu merasa jari lagi, walaupun dia mengetahui senghoi eleng itu mengandung racun, dia telah mencekalnya dengan berani tanpa perlu takut keracunan lagi. Sedangkan orang Persia tersebut sambil bertempur hatinya selalu diliputi tanda tanya, karena dia sama sekali tidak mengerti, mengapa anak lelaki berusia belasan tahun tersebut dapat menghadapi racunnya yang hebat. Sekarang perasaan herannya itu kian bertambah, karena Kuang Tan selalu bisa mengelakkan diri dari terjangannya. Karena jengkelnya, tiba orang Persia itu telah berhenti menyerang, dia berdiri tegak, dengan metode pentang lebar mengawasi Kuang Tan, kedua tangannya diangkatnya perlahan sampai ke atas kepalanya. Kuang Tan jadi heran melihat apa yang dilakukan orang Persia itu, dia berdiam diri saja, mengawasi bengong, karena Kuang Tan tidak mengetahui entah apa yang hendak dilakukan oleh orang Persia itu. Karenanya dia pun ingin menanyakannya, apa yang tengah kau lakukan? Atau memang engkau hendak main-main dengan ilmu sihir? Tetapi orang Persia itu tidak menyahut dia telah berdiam diri saja, dengan kedua tangannya masih teracung di atas kepalanya. Di waktu itu Sumalin Liang melihat gerakan yang dilakukan orang Persia itu, segera juga berkulatir dia menduga tentunya orang Persia itu bermaksud hendak mempergunakan semacam ilmu yang sangat diandalkan dan tentunya sangat hebat, karena itu segera dia berseru, adik tan hati, waspadalah. Kuang Tan baru saja mau menyahuti, tiba sepasang tangan dari orang Persia itu bergerak diiringi dengan suara rangannya, di mana kedua tangannya itu telah dihantamkan kepada Kuang Tan. Kuang Tan menduga tentunya orang Persia ini mengerang dengan mempergunakan iwakangnya yang ampuh dan kuat sekali, maka ia menanti sampai angin pukulan itu hampiri mengenai dirinya, segera dia berkelit. Tetapi tidak urung Kuang Tan merasakan berkesiuran angin yang sangat panas sekali di samping tubuhnya, bukan main panasnya, sepanas api, dia membuat Kuang Tan jadi kaget. Entah ilmu siluman apa yang dipergunakannya tanda seru berpikir Kuang Tan. Karena biasanya, jika seorang lawan menyerang, tentu angin yang santer dan dingin menderu menyambar, tetapi sekarang kedua telapak tangan dari orang Persia itu telah mengeluarkan hawa yang begitu panas, membuat dia jadi kaget. Jika saja hawa panas itu mengenai dirinya, tentu dia tidak bisa bertahan. Sedangkan waktu itu terlihat orang Persia itu telah menghantam terus, dengan angin pukulan itu yang gagal mengenai Kuang Tan telah menghantam tumpukan salju. Aneh dan luar biasa. Tumpukan salju itu jadi mencair seketika seperti terkena sesuatu yang panas, sama sekali tidak membuat salju itu membuyar atau munkrat, hal ini benar sangat menakjubkan sekali. Sedangkan Sumalin Liang melihat care penyerangan orang Persia itu, segera melompat ke dekat Kuang Tan, untuk melindunginya, jika saja orang Persia itu bermaksud hendak menyerangnya lagi. Saat itu, tampak Kuang Tan walaupun heran, sama sekali tidak jeri, dia malah jadi girang, dan berkata dengan sikap gembira, Ayo, Ayo mari serang aku lagi dan hitung engkau bantu mencairkan salju itu, agar tanah di tempat ini jadi bersih. Mendengar ejekan Kuang Tan, darah orang Persia tersebut jadi tambah meluap dan kemarahannya berlimpah-limpah. Di serta herangannya, dia melompat dan menghantam pula dengan kedua tangannya mempergunakan care seperti tadi, kembali segulung hawa panas menyambar ke diri Kuang Tan. Tetapi Kuang Tan dapat mengelakkan diri dengan beruntun, sampai akhirnya dia telah melemparkan Seng Hoi E Leng itu setelah satu kali lagi berkelit dari hantaman kedua telapak tangan orang Persia itu. Nah, sekarang giliran aku untuk menyerang kata Kuang Tan. Dari memang Kuang Tan telah bersiap hendak mempergunakan ilmu pukulan gunturnya, dengan jurus yang pertama, dia menantikan sampai orang Persia itu telah menghadapi dirinya lagi dan bersiap hendak menyerang, di saat itulah Kuang Tan telah menggerakkan tangan kanannya. Wut tangin pukulan Kuang Tan juga sangat panas sekali, di mana dia memang mempergunakan pukulan gunturnya itu, Kuang Tan juga telah beberapa kali berkelit dari pukulan orang Persia itu, dia merasakan angin pukulan itu panas sekali, dan dia pun mau menduga apakah orang Persia itu mempergunakan pukulan guntur seperti yang dipergunakannya. Karenanya, sekarang dia telah mencoba ilmu pukulan gunturnya itu, di waktu itulah dia telah memperoleh perbedaannya, jika orang Persia itu menyerangnya, dia harus mengangkat dulu tinggi kedua tangannya dan baru kemudian menghantamnya dengan dasyat sekaligus dengan kedua telapak tangannya itu. Maka perbedaan ini memperlihatkan bahwa itu bukanlah ilmu pukulan guntur seperti yang dimilikinya. Orang Persia itu waktu memutar tubuhnya menghadapi Kuang Tan, dia menyerang dengan pukulan yang lebih hebat, dengan maksud agar Kuang Tan tidak bisa berkelit lagi. Sedangkan Kuang Tan lelah mempergunakan tangan kanannya lebih dulu menghantam, tetapi orang Persia itu tidak memandang sebelah metu karena dia beranggapan tentunya pukulan itu hanya memiliki tenaga yang luar biasa saja. Bukankah Kuang Tan baru berusia belasan tahun? Andai kata dia mempelajari ilmu wekang sejak satu tahun sekalipun tidak mungkin iwekangnya itu terlalu berbahaya. Karena sikapnya yang tidak memandang sebelah metu kepada Kuang Tan membuat orang Persia itu telah berdiri dengan mengangkat kedua tangannya dia tidak bermaksud mengelakkan hantaman Kuang Tan. Tetapi waktu angin pukulan itu telah mendekat dia menjadi kaget sendirinya, karena dia merasakan betapa angin pukulan itu sangat panas sekali. Cepat orang Persia itu yang semula hendak menghantam dengan kedua telapak tangannya itu, jadi batal, dia telah berkelit. Tumpukan salju yang kena dihantam oleh Kang Tao seketika jadi mencair, dan juga di waktu itu, tampak di sekitar tempat itu menjadi hitam hangus. Terkesiap hati orang Persia itu, dia menyaksikan apa yang tidak pernah disangkanya. Diam dia begidik, dia membayangkan jika saja tadi dia kena dihantam, niscaya akan membuat dirinya itu menjadi hangus. Dalam keadaan seperti itu, orang Persia tersebut telah memandang tertegun kepada Kuang Tan dengan sepasang metel, terpentang lebar-lebar. Kuang Tan tertawa. Bukan hanya engkau saja yang memiliki pukulan yang hebat, aku pun memiliki pukulan yang bisa mengejutkan engkau bukan? Nah, itu baru jurus pertama, cobalah jurus yang kedua ini. Berbareng dengan habisnya perkataan Kuang Tan tersebut, segera juga anak laki ini telah menghantam lagi. Sekali ini memang jauh lebih hebat. Gerakannya begitu cepat, sehingga tahu orang Persia itu merasakan sambaran angin itu telah dekat sekali dengannya, panas bukan main. Matian orang Persia tersebut berkelit lagi, dan seketika di tempat tersebut seperti terjadi ledakan, telah membuat salju yang terkena angin pukulan Kuang Tan menjadi mencair dan tanah di sekitar tempat itu jadi hangus. Untung saja orang Persia itu masih sempat berkelit, cuma saja keheranan dan keterkejutannya itu bertambah hebat. Dia tidak mengerti mengapa seorang anak kecil seperti Kuang Tan bisa memiliki kepandayan yang begitu hebat. Jika dilihat akibat pukulan Kuang Tan dengan pukulannya, masih jauh lebih hebat ilmu pukulan Kuang Tan, karena jika ia menghantam, salju itu hanya mencair belaka, tetapi pukulan Kuang Tan membuat salju mencair dan juga tanah di sekitarnya menjadi hitam hangus. Orang Persia itu berdiri tertegun, namun dia cepat menentukan dengan segera tindakan apa yang perlu dilakukannya, dia segera juga menjejakan kedua kakinya, tubuhnya telah mencelat ke tengah angkasa, dia menggerakkan serasang tangannya, menghantam hebat sekali kepada Kuang Tan, semua itu telah diperhitungkan baik oleh orang Persia tersebut. Kuang Tan memang tidak mau menyambuti serangan lawannya dengan kekerasan. Dia berkelit dengan melompat ke samping. Kesempatan itu dipergunakan oleh orang Persia itu meluncur ke arah di mana Seng Hwe Eleng itu berada. Waktu Kuang Tan berdiri tegak lagi, justru Seng Hwe Eleng itu telah berada di tangan orang Persia itu. Kuang Tan segera menghantam dengan jurus ketiga. Hebat angin pukulan itu, membuat orang Persia itu yang memang tidak mau melayani pukulan tersebut, telah melompat ke samping, hanya tempat di mana tadi dia berada telah meledak, bukan hanya tumpukan salju saja yang mencair, juga telah membuat tanah jadi berbungkah dan berhamburan, menjadi hangus seperti telah terbakar. Bukan main kagetnya orang Persia itu, jika ia terserang, tentu tubuhnya akan hangus. Hem, baiklah, ku kira pertemuan kali ini telah selesai sampai di sini, tetapi Riu Hing tidak akan menyudahi urusan ini sampai di sini saja, nanti Riu Hing akan datang kembali mencari kau, bocah setan. Tanpa menantikan katanya itu habis di ucapkannya, dia telah melompat dan berlari pesat sekali meninggalkan tempat itu. Sebetulnya Kuang Tan tengah mempersiapkan pukulannya yang keempat. Namun melihat orang Persia itu telah menyingkirkan diri, dia membatalkan. Hanya saja diam dia tertawa dan berkata dengan sikap yang girang, baik, nanti aku akan menantikan kedatanganmu dengan senang hati, aku menantikan kedatanganmu lagi. Sedangkan orang Persia itu sudah tidak memperdulikan perkataan Kuang Tan, karena dia telah berlari terus dalam waktu yang singkat telah lenyap dari pandangan metu Kuang Tan dan Sumalin Liang. Waktu itu Sumalin Liang telah melompat menghampiri Kuang Tan katanya, adik tanpa tampaknya kepandayan. Orang Persia itu lebih hebat dari kedua orang Persia yang pernah bertemu dengan kita beberapa waktu yang lalu. Benar menyahut Kuang Tan sambil mengangguk memang tampaknya dia lebih lihai. Tapi menurut khabar yang diberikan oleh Tio Kau Chu, bahwa kedua orang Persia itu dalam keadaan terluka, jika memang mereka tidak dalam keadaan terluka, pasti kepandayan mereka jauh lebih tinggi dan hebat lagi. Sumalin Liang menghelana pas dalam. Jika kita berkelana di dalam rimba Persilatan, maka kita dapat melihat bahwa di dalam rimba Persilatan banyak sekali orang yang memiliki kepandayan luar biasa, dan entah berapa banyak lagi orang yang memiliki kepandayan tinggi yang akan kita jumpai nanti. Kuang Tan tersenyum. Bukankah mengembirakan? Kita akan dapat melihat dan membuktikan, berapa jauh kita telah melatih kepandayan kita. Sumalin Liang mengangguk. Ya tetapi jika dapat, menurut pesan Tio Kau Chu, kita harus berusaha untuk menghindarkan bentrokan pada siapapun juga untuk mengurangi kesulitan buat kita, sehingga kita dapat tiba di Butong San dalam waktu yang tepat dan juga tidak menemui rintangan. Tentu saja, kita tentu tidak akan usil mengurusi mereka, namun jika memang keselamatan jiwa kita terancam, tentu saja kita harus berusaha mengadakan perlawanan kata Kuang Tan. Sumalin Liang mengiakkan, dan ia pun berkata lagi, menurut pesan Tio Kau Chu, bahwa di kaki gunung Himalaya ini telah banyak sekali orang Cugoan Chiang yang berkeliharan, karena itu, kita selalu harus waspada, Tadi saja kita tidak pernah menyangka bahwa orang Persia itu, Riu Hing bersembunyi dengan menumpukan salju pada tubuhnya, titik jika kebetulan sekali kita menginjak tubuhnya, lalu tiba dia menyerang, tentu kita akan menghadapi bahaya yang tidak kecil. Kuang Tan mengangguk. Tetapi yang pasti perjalanan ini sangat mengembirakan sekali, Sumekoko lihatlah, Pemandangan itu, juga pohon itu, sangat indah luar biasa, kau lihatlah Sumekoko batu. Itu, yang bentuknya, seperti seorang yang tengah duduk, tertumpuk salju yang cukup tebal. Menarik bukan main? Ya, memang sangat menarik menimpali Sumalin Liang, dan ku kira, memang kita dapat bergembira karena telah dapat menghalau pengacau yang mengganggu ketenangan kita yang tengah menikmati pemandangan yang indah itu. Begitulah mereka berdua sambil bercakap telah melanjutkan perjalanan mereka, dan akhirnya setelah berjalan beberapa puluh li lagi, mereka melihat di depan mereka sebuah perkampungan yang tidak begitu besar, hanya saja, orang yang berada di dalam perkampungan tersebut umumnya merupakan penduduk biasa yang pekerjaan seharinya berburu dan juga mengenakan baju yang tebal akibat hawa udara yang sangat dingin. Sumalin Liang berdua kuang tan bermaksud beristirahat di kampung itu, mereka melihat di dekat pintu perkampungan tersebut ada sebuah kedai teh. Segera mereka menghampiri kedai teh itu, dalam hawa udara demikian dingin, tentu teh hangat akan banyak membantu untuk menghangat tubuh mereka, di samping. Juga memang merekap pun tentunya akan dapat menikmati harumnya teh itu. Melihat kedua tamu ini, seorang pelayan teh menyambut dengan hormat, namun waktu akan melangkah masuk, Kuang Tan dan Sumalin Liang melihat di sebelah kanan depan pintu kedai teh itu tengah duduk bersimpuh dua orang yang pakaiannya tidak keruan, mereka itu tengah mengawasi Kuang Tan dan Sumalin Liang, meti mereka memancarkan sinar menyelidiki. Sumalin Liang memberi isyarat kepada Kuang Tan, yang dimengerti oleh anak itu. Mereka tampaknya bukan orang baik-baik kata Kuang Tan dengan suara berbisik. Sumalin Liang mengangguk, dengan sikap seperti tidak memperhatikan kedua orang itu, Sumalin Liang berdua Kuang Tan memasuki kedai teh itu. Dalam ruangan kedai teh tersebut terdapat beberapa orang pengunjung yang tengah menikmati hangatnya teh, kedatangan Sumalin Liang dan Kuang Tan tidak terlalu banyak menarik perhatian mereka, yang tengah asik dengan teh mereka. Sedangkan pelayan cepat sekali mempersiapkan pesanan Kuang Tan berdua, tidak lama kemudian kedua orang itu asik meminum teh mereka, waktu Sumalin Liang dalam suatu kesempatan melirik, dilihatnya kedua orang di luar kedai itu tengah mengawasi terus pada mereka. Entah siapa kedua orang itu, pakaian mereka tidak keruan, tetapi mereka pasti bukan dari golongan Kaipang, karena mereka bukan pengemis tanda seru kata Sumalin Liang setelah menghirup tehnya. Benar mengangguk Kuang Tan. Tampaknya memang begitu, namun mereka selalu mengawasi kita sikap mereka mencurigakan sekali. Biarkan saja dulu, kita tidak perdulikan dulu mereka itu, nanti kita bisa memancingnya, kata Sumalin Liang, yang kemudian meneguk lagi tehnya. Sebagai seorang anak cerdas, Kuang Tan segera dapat menangkap maksud Sumalin Liang, ia pun segera menghirup tehnya, di mana mereka telah bercakap-cakap gembira sekali. Setelah cukup beristirahat mereka kemudian meninggalkan kedai teh itu. Waktu lewat di depan pintu kedai itu, mereka melihat kedua orang itu masih tetap mengawasi dengan sikap yang mencurigakan. Malah setelah Kuang Tan dan Sumalin Liang berjalan beberapa ratus tindak, waktu Kuang Tan melirik ke belakang, dilihatnya kedua orang itu tengah mengikuti mereka. Kita harus membawa sikap seperti juga tidak memperhatikan mereka, kita pancing mereka ke tempat sepi bisik Wang Tan, yang disetujui oleh Sumalin Liang. Begitulah, setelah berjalan beberapa kali mereka meninggalkan kampung itu, justru kedua orang tersebut masih mengikuti mereka dari jarak yang cukup jauh. Apakah sekarang saja kita membekuk mereka? Tanda seru tanya Sumalin Liang. Kuang Tan tidak segera menyahuti, tetapi akhirnya ia mengangguk. Baik. Tetapi kita harus memancing mereka agar datang mendekat. Setelah berkata begitu, Kuang Tang pura menekan perutnya, dia terbungkuk, seperti juga tengah kesakitan dan kemudian rubuh terguling di atas tumpukan salju, sambil rebah begitu, Kuang Tang pun berkata perlahan sekali kepada Sumalin Liang, Sumakoko, kau pun pura sakit perutmu dan kemudian rubuh seperti aku. Sumalin Liang tampaknya seperti tolol, poh sesungguhnya dia seorang yang cukup cerdas, karena itu, segera ia dapat mengerti apa yang diinginkan Kuang Tan, segera ia mengambil sikap seperti Kuang Tan tadi, memegang perutnya dan mengaduh meringis, lalu terjungkel rubuh pula. Kedua orang yang pakaiannya tidak keruan itu, tampaknya terheran melihat kedua orang yang mereka ikuti itu seperti menderita kesakitan, kemudian rubuh terguling, diam tidak bergerak lagi. Mereka satu dengan yang lainnya saling pandang dan kemudian memutar tubuh, meninggalkan tempat itu. Walaupun rebah ditumpukan salju, akan tetapi Kuang Tan tidak menutup matanya terlalu rapat, dia bisa mengintai gerak-gerak kedua orang itu. Maka Kuang Tan jadi heran karena melihat kedua orang itu bukannya menghampiri ke arah mereka, justru telah memutar tubuh dan meninggalkan tempat itu dengan segera. Sumalin Li yang sendiri sudah tidak sabar, segera melompat bangun, katanya, mereka rupanya dua orang yang menjadi buaya darat di kampung ini yang semula bermaksud hendak mengganggu kita. Kuang Tan menggeleng. Bukan kata Kuang Tan setelah berpikir sejenak. Jika memang mereka buaya darat, tentu mereka girang melihat kita rubuh dan segera akan berlari-lari menghampiri kita, untuk memperteli barang-barang kita. Tetapi justru merda itu telah meninggalkan tempat ini begitu melihat kita terguling rubuh. Lalu, mengapa mereka mengikuti kita tanya Sumalin Li yang masing diliputi tanda tanya. Justru mereka bukan orang sembarangan, mereka tentu adalah orangnya Cugo Anci yang yang tengah menyamar, mereka bermaksud hendak mengikuti kita untuk mengetahui apa yang kita perbuat. Hanya saja yang belum lagi ku ketahui mengapa mereka telah meninggalkan tempat ini begitu melihat kita rubuh. Hati Sumalin Li yang pun masih diliputi tanda tanya, dia tidak bisa memecahkan persoalan ini, Kuang Tan walaupun cerdas, toh menghadapi sikap kedua orang itu, juga jadi terheran-heran. Sedangkan keadaan di tempat itu sangat sunyi sekali, tidak terlihat seorang manusia pun, Kuang Tan menganjurkan agar mereka melanjutkan pula perjalanan. Di saat itu, Sumalin Li yang kebetulan menoleh ke tempat di mana tadi kedua orang yang mengikuti mereka itu berada dan akhirnya telah pergi meninggalkan tempat ini begitu mereka tubuh terguling. Lihat, tiba Sumalin Li yang berseru nyaring juga, sambil menunjuk ke arah itu, mereka datang lagi malah. Bersama kawan-kawannya, Kuang Tan menoleh, mereka melihat kedua orang yang pakaiannya tidak karuan itu tengah bergirang hati, di belakangnya tampak mengikuti empat orang, dua orang berpakaian biasa, yang seorang tua, mungkin berusia 60 tahun lebih dengan jenggot yang cukup panjang, sedangkan dua orang lagi adalah orang yang berpakaian seragam kemiliteran, sebagai tentara kerajaan. HMM, dugaanku tidak salah, bahwa mereka adalah kaki tangan Cugo Anci yang menggumam Kuang Tan. Ya, rupanya mereka telah pergi memanggil kawan mereka begitu melihat kita terguling rubuh kata Sumalin Li yang. Sedangkan keempat orang itu dengan dua orang berpakaian tidak keruan itu telah tiba di dekat mereka. Tampaknya kedua orang berpakaian tidak keruan itu terheran-heran melihat Sumalin Li yang dan Kuang Tan telah berdiri segar bugar, salah seorang di antara mereka menunjuk, dan mengucapkan sesuatu. Kawannya, orang tua berjenggot panjang itu, telah melompat gesit, mendahului ke dekat Sumalin Li yang dan Kuang Tan. Kuang Tan melihat orang tua itu telah berada di dekatnya, segera bertanya, tampaknya Paman tengah mencari sesuatu tanda seru. Hem, kami ingin menangkap kalian begitulah kata orang tua itu, tanpa banyak bicara pula dia telah menggerakkan tangannya hendak mencengkeram lengan Sumalin Li yang. Mana mau Sumalin Li yang membiarkan lengannya dicengkeram, segera juga dia berkelit. Ih orang tua itu berseru perlahan kemudian memandang Sumalin Li yang dengan senyum dingin mengandung penasaran. Mengapa tidak ahujan tidak angin Paman menyerangku? Tanda tanya tegur Sumalin Li yang dengan sikap tidak senang. Kau harus kami tangkap menyahuti orang tua itu, dan tanpa berkata apa lagi, telah mengulurkan tangannya lagi, mengulangi untuk mencengkeram. Namun sekali lagi gagal, karena Sumalin Li yang dapat mengelakannya. Di waktu itu Kuang Tan tidak puas melihat kawannya diperlakukan seperti itu. Paman, mengapa kau menyerang orang tanpa bertanya sesuatu apapun juga, padahal kami tidak kenal denganmu. Tanda seru tegur Kuang Tan. Kawan si orang tua, yaitu orang yang berpakaian tidak karuan, si pemuda dan juga kedua orang berpakaian seragam kerajaan itu, telah sampai di samping si orang tua. Mereka rupanya sudah tidak sabar, segera juga mereka mengurung Sumalin Li yang dan Kuang Tan. Hemn, mereka benar harus dicurigai, karena memiliki kepandayan silat yang cukup tinggi, kata orang tua itu kepada kawannya. Dan dia pun telah mulai menerjang lagi buat menangkap Kuang Tan, dan kawannya telah melompat untuk bantu menangkap Sumalin Li yang. Namun mereka mana bisa menangkap Kuang Tan dan Sumalin Li yang. Karena waktu orang tua itu mengerahkan tangan kanannya, tangan itu telah disampok oleh Kuang Tan, sehingga tubuhnya terhuyung hampir rubuh. Sumalin Li yang yang diketung oleh lawannya, tidak tinggal diam saja. Dia pun telah menghantam kepada salah seorang yang berpakaian tidak karuan, seketika tubuh orang itu terpental dan bergulingan di tanah sambil menjerit. Kesakitan, Sedangkan Kuang Tan sendiri melompat ke samping Sumalin Li yang, katanya, Sumakoko, mari kita hajar mereka, kita periksa mereka, buat memaksa mereka memberikan keterangan. Sumalin Li yang mengiakan. Waktu itu lawan-lawan mereka telah melompat lagi buat menerjang kepada Kuang Tan dan Sumalin Li yang dengan geram, namun Kuang Tan dan Sumalin Li yang berhasil menghajar mereka terguling-guling jatuh bangun. Setelah beberapa kali mereka jatuh bangun, di waktu itulah tampak orang tua berjenggot tersebut telah memutar tubuhnya, dia segera berseru, lari cepat tinggalkan tempat ini. Di saat itu, orang-orang yang semula hendak menerjang lagi dengan dekat, mendengar seruan orang tua itu, jadi membatalkan maksud mereka, dan segera telah memutar tubuh ikut melarikan diri, buat meninggalkan tempat tersebut sedangkan Sumalin Li yang tidak membuat. Dia mau membiarkan mereka pergi begitu saja. Segera ia menjejakan kakinya, tangan kanannya meraih serangkum salju, diremas dan di kepalnya menjadi bola-bola, kemudian dia telah menimpuknya yang mengenai dengan tepat sekali pada punggung salah seorang lawannya, yang seketika terjung ke dalam keadaan tertotok. Sebenarnya kawan-kawannya hendak menolonginya, mereka ada yang telah menghentikan langkah kaki mereka, tetapi ketika melihat Sumalin Li yang dan Kuang Tan tengah mengejar, mereka jadi batal berhenti dan berlari terus. Waktu Sumalin Li yang dan Kuang Tan tiba di dekat orang yang rubuh itu, maka mereka melihatnya, itulah salah seorang dari kedua orang yang berpakaian tidak karuan itu. Segera juga Sumalin Li yang telah membebaskan totokan pada diri orang itu, segera bentaknya, siapa kau? Mengapa kalian hendak menangkap kami? Kami. Ai kami tetapi orang itu tidak meneruskan perkataannya. Katakan, apa maksud kalian ingin menangkap kami berdua? Dan juga siapa kalian sebenarnya bentak Sumalin Li yang lagi? Ini, aku orang itu tidak meneruskan lagi perkataannya, dia mengawasi Sumalin Li yang dan Kuang Tan dengan mati yang terpentang lebar-lebar. Katakan, atau memang jika perlu kami akan memeriksa kau dengan kira menyiksa mengancam Sumalin Li yang dengan sikap yang tidak sabar. Orang itu memang menyadari, jika toh Kuang Tan berdua tidak diberikan keterangan seperti yang mereka kehendaki toh mereka itu pasti menyiksanya, untuk mengorek keterangan dari mulutnya. Karena itu, setelah berdiam diri sejenak, segera orang itu berkata, sebenarnya kami bermaksud hendak merampok kalian berdua. Hem, aku tidak percaya kata Kuang Tan ketika mendengar perkataan dari orang tersebut, dia telah percaya bahwa orang ini tentu kaki tangan dari Cugoan Chiang, bukankah mereka itu datang dengan membawa dua orang tentara kerajaan? Kuang Tan telah menghampiri, katanya, baiklah, jika memang demikian, kami akan menyiksamu, aku tidak percaya bahwa kau tidak mau bicara. Di waktu itu, terlihat Sumalin Li yang pun memperlihatkan sikap seperti sudah tidak sabar dan hendak menyiksa orang tersebut. Orang itu jadi ketakutan waktu tangannya dicekal oleh Sumalin Li yang, dia jadi berseru, ampun, jangan menyiksa aku, jangan menyiksa aku. Jika engkau tidak mau bicara, maka kau akan kami siksa jika memang engkau mau bicara dengan sejujurnya. Kami tidak akan menyiksa dirimu kata Sumalin Li yang. Aku-aku akan bicara kata orang tersebut ketakutan. Nah, bicaralah desak Sumali Uli yang atau jika kesabit. Sabaran kami telah habis, engkau akan disiksa dan akhirnya toh kau akan berbicara juga. Orang itu ketakutan, dia menghela nafas, dan katanya, di dalam hal ini, aku, aku sesungguhnya hanya menerima upah untuk mengawasi orang yang datang ke kampung ini. Maksudku orang yang bukan penduduk ini, jika memang ada yang mencurigakan, maka aku harus melaporkan dengan segera kepada, kepada, orang itu berhenti tidak meneruskan perkataannya. Melaporkan kepada siapa desak Sumalin Li yang. Melaporkan kepada, kepada Cintai Jin menyahuti. Orang itu terpaksa. Aku tidak percaya dengan keteranganmu karena engkau tentu bicara berdusta. Aku akan menyiksa agar kau mau bicara dari hal yang sesungguhnya mengancam Sumalin Li yang. Aku, aku telah bicara dari hal yang sebenarnya, Cintai Jin telah membayarku untuk mengamati semua orang yang keluar masuk perkampungan ini, tentara yang baru. Saja tadi melarikan diri itu, merupakan anak buah Cintai Jin, aku bicara dari hal yang sebenarnya. Tidak perlu kalian menyiksaku, aku akan membawa kalian menemui Cintai Jin. Sumalin Li yang melepaskan cekalannya, dia tidak mengancam lebih jauh. Sekarang dia yakin bahwa orang tersebut memang tidak berdusta. Karena itu, dia telah bilang kepada Kuang Tan, apakah kita mesti pergi mencari Cintai Jin, pembesar bebodoran itu. Kuang Tan menggeleng. Mengapa kita harus mengurusi orang seperti itu dan Cintai Jin itu? Bukankah lebih baik kita meneruskan perjalanan kita, agar kita bisa tiba di tempat tujuan lebih cepat lagi mendengar perkataan Kuang Tan, Sumalin Li yang mengangguk. Ya, ya, mengapa kita harus melayani dia? Sudahlah, mari kita melanjutkan perjalanan kita kata Sumalin Li yang yang kemudian mulai berlari meninggalkan tempat itu. Kuang Tan juga mengikutinya, berlari meninggalkan tempat tersebut. Orang itu setelah dilepaskan dari cekalan Sumalin Li yang segera melompat bangun dan melarikan diri sekuat tenaganya.